Perikomunikasi dan informatika Tomenkominfo Johnny Keplat mengumumkan Maudie Ayunda sebagai juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam konvensi pers secara virtual pada Kamis 31 Maret 2022. Johnny menuturkan Maudie pun menguasai beberapa bahasa asing yang mudah-mudahan akan membantu dalam tugasnya sebagai juru bicara. Selain itu, Maudie yang selama ini dikenal sebagai publik figur dari generasi milenial diharapkan dapat menjangkau lapisan masyarakat luas untuk memberikan informasi terkait presidensi G20 Indonesia. Dengan begitu, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dapat mengikuti perkembangan dan substansi agenda presidensi G20 Indonesia. Johnny menambahkan, momentum G20 ini merupakan wujud kepercayaan kepada Indonesia dari tar pemimpin negara ekonomi terbesar di dunia. Oleh karena itu, kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat global. Saya Maudie Ayunda merasa senang berada di tengah teman dan sahabat semua di dalam dan di luar negeri. Kita semua selalu bersemangat mengikuti berbagai perkembangan G20, terutama karena negara kita, Indonesia, menjadi tuan rumah G20 tahun ini. Di kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate, yang telah mengenalkan saya sebagai bagian tim juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia. Saya merasa terhormat dipercaya menjalankan tugas menyebarkan informasi terkait presidensi G20 Indonesia. Kita ingin seluruh masyarakat Indonesia dan dunia aktif berpartisipasi menyukseskan perhelatan besar ini. Dan saya excited, ini momentum bersejarah. Ini kesempatan Indonesia mendorong dunia untuk pulih dan bersama-sama atasi tantangan ekonomi global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!